Masih dari Kabupaten Jayapura, rotasi jabatan pejabat pertama di Pemda Kabupaten Jayapura dilakukan pada Rabu 16 Januari 2019, dipimpin langsung oleh Bupati Jayapura. Dalam rotasi jabatan sejumlah pejabat dilantik langsung oleh Bupati Jayapura. Rotasi pejabat dilakukan di jajaran pemerintah Kabupaten Jayapura oleh Bupati Jayapura Matius Awaito. Pejabat yang dirotasi dan dilantik yaitu Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat Kampung Elisa Yarusabra, Sekretaris DPMK menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung. Joko Sunario, Sekretaris BKP SDM Kerom menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nathaniel Mebri, Kepala Lingkungan Hidup menjadi Staf Ahli Bupati dan Chris Tokoro, Staf Ahli Bupati menjadi Kepala Lingkungan Hidup. Selain melantik, Bupati juga menyerahkan DPA kepada jejaran OPD di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Jayapura. Matius berpesan bahwa rotasi jabatan di ruang lingkup Pemda Kabupaten merupakan hal yang wajar, sehingga ia berharap pejabat yang dilantik dapat bekerja maksimal dan ikut mensukseskan PON 2020 mendatang. Tidak, mudah-mudahan di perubahan ini kita bisa lebih berhenti, lebih baik untuk melihat apa yang kita bisa kerjakan untuk sukses PON 2020 bukan di atlet-nya saja, tetapi, kota ini harus siap menerima kami, harus bersih, harus teratur, harus terjun, dan juga lebih penting lagi kita bisa memberi bakat untuk sebanyak orang yang akan datang. Dari Sentani, Andrew Woria, Aingus Jayapura melaporkan.